Dan saat ini saya sudah terhubung dengan Ibtu Dasep, Kepala Urusan Pembinaan Operasi Reskrim Polres Pandeglang untuk membahas lebih lanjut terkait kasus penyelundupan pupuk bersubsidi. Selamat sore, Pak Dasep. Selamat sore, Mbak. Ya, terkait dengan penyelundupan pupuk bersubsidi di wilayah Pandeglang, seperti apa kronologi sehingga kasus ini bisa terungkap? Baik, Mbak. Terima kasih. Pada Jumat, tanggal 21 Juli, sekitar jam 9 malam, kami menerima informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan muat pupuk diduga bersubsidi di wilayah Kecamatan Sukarasmi. Atas informasi tersebut, dan memang ada informasi juga sebelumnya tentang kelangkaan pupuk, kami kemudian melakukan banyak nyelidikan. Kemudian kami buntuti ketika kendaraan itu sudah membawa pupuk berjalan, dan sekitar 6 km kemudian setelah berjalan kami hentikan, dan ternyata di dalamnya membawa 10 ton pupuk bersubsidi. kemudian kami tanya, milik siapa ini? Ternyata itu milik AH, salah satu pemilik kiosk pupuk bersubsidi. Sehingga atas informasi pengumpuni itu, kami kemudian mencari AH di rumahnya. Dan pada saat kami datang ke rumahnya, ternyata ada juga satu truk yang memuat 10 ton pupuk lain, yang sedang ditutupi terpal dan siap berangkat. Dan ada juga 5 ton pupuk lain yang memang belum dinaikkan ke dalam truk, kemudian kami berhasil mengamankan AH pada saat itu, dan membawa barang bukti beserta para pelaku ke Korespan Deknam. Demikian, Pak. Ya, Pak Dasyap, bagaimana cara pelaku mendapatkan pupuk-pupuk bersubsidi ini? Baik, Pak. Pupuk bersubsidi ini didapat dari hasil mereka koordinasi dengan sesama pemilik kios resmi. Jadi, AH ini sebagai pelaku, dia adalah sama satu memilih kios resmi. Kemudian berkoordinasi dia dengan teman-teman lain, sama-sama memilih kios resmi di wilayah kecamatan lain. Di kecamatan Wuncul, Mandalawangi, kecamatan Sindang Resmi, dan kecamatan Patia. Kemudian, dia menjanjikan menawar pupuk untuk membeli pupuk dengan harga di atas head, memberikan keuntungan. Sehingga tertarik, sehingga kios resmi menjual kepada dia AH. AH kemudian mengirimkannya kepada DPO atas sempurna WS. Para pemilik kios resmi ini mendapatkan pupuk dari distributor hasil dari permohonan DO ke distributor. Dan distributor tentu saja dari produsen didapat berdasar SK Bupati Pandenglan tentang penetapan pupuk bersubsidi bagi Kabupaten Pandenglan. Ya, mendengar dari keterangan Anda tadi, apakah pihak pemilik kios juga turut diperiksa polisi dalam hal ini? Pemilik kios ini justru yang dijadikan tersangka-tersangkanya adalah pemilik-pemilik kios tersebut, Pak. Baik. Nah, jika tidak digunakan untuk para petani di Pandenglang, 25 ton pupuk bersubsidi ini rencananya akan dijual ke daerah mana? Nah, rencana akan dijual ke daerah Lora, Jawa Tengah, dan daerah Garut, Jawa Barat. Ya, Pak Dasyap, berapa nilai total dari 25 ton pupuk bersubsidi ini? 25 ton pupuk bersubsidi ini, mereka menjual perkarunnya yang seharusnya urea kuhetnya 112, 112 kemudian mereka jual menjadi 140 ribu, sehingga mereka mendapat keuntungan sekitar 37.500. Ini per apa, Pak? Pupuk ini dijual? Itu untuk perkarun. Perkarun. Kari ini 25 ton. Satu karung itu 50 kilo. Satu karung 50 kilo. 50 kilo dikari 25 ton. Dikari 25.000 kilo. Ya, apakah para tersangka ini yang juga adalah pemilik kios sebelumnya sudah pernah melakukan tindak kejahatan seperti ini? Dari hasil keterangan mereka, bahwa mereka sebelumnya juga telah melakukan tiga kali pengiriman. Dua kali ke Garut dan satu kali ke Blorara. Nah, kemudian ancaman hukuman atau pasal apa yang menjerat para tersangka ini, Pak Daseb? Untuk saya sini, mereka dijerat dengan pasal 110 Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun dan atau denda maksimal 5 miliar rupiah. Ya, baik. Terakhir, imbauan seperti apa yang bisa Anda bagikan kepada masyarakat? Karena ini terkait dengan kepentingan para petani dengan kebutuhan mereka akan pupuk. Baik, Pak. Kita ingin kepada masyarakat bahwa polisi ini terbagi dua. Polisi sebagai fungsi, maupun polisi sebagai profesi. Polisi sebagai profesi ini adalah kami yang jumlahnya sangat terbatas, apalah daya kalau tanpa bantuan dari masyarakat. Sehingga jika ada pelanggaran dan lain sebagainya, segera dilaporkan kepada kami sehingga kami bisa menindah lanjuti semua pelanggaran-pelanggaran tersebut dari hasil informasi mereka. Laporkan setiap kejadian di tahap pidana sekecil apapun, jangan takut, dan jangan sukan. Kami terbuka satu kali topatnya. Baik, terima kasih. Itu Daseb, Kepala Urusan Pemindahan Operasi Reskrim Polres Panteglang sudah berbagi informasi bersama kami di Presisi Petang. Selamat sore, salam Presisi. Selamat sore, Mbak. Salam Presisi. Selamat menikmati.